Atau disuruh hal-hal yang sifatnya itu perbuatan dosa, meskipun hal itu adalah dosa biasa, maka tidak boleh kita taati. Ada orang tua menyuruh anaknya, kira-kira benar gak kira-kira? Nak, belikan saya rokok, kalau enggak berarti kamu duraka. Betul gak itu? Jawabannya anak tidak boleh mentaati. Orang tua yang minta disuruh beli rokok, menyuruh beli rokok. Kenapa demikian? Karena rokok itu haram. Membahayakan, membuang-buang harta, mengganggu kenyamanan orang lain yang ada di sekitar. Merusak paru-paru dan semisalnya. Maka anak tidak boleh taat. Dan orang tua harus sadar bahwasannya itu adalah dosa. Jadi kalau antum membuat murka orang tua, gara-gara antum disuruh untuk berbuat dosa, maka Allah murka kepada orang tua. Jadi kalau antum murka kepada anak yang gak mau membelikan rokok misalnya, Maka Allah justru murka kepada yang nyuruh beli rokok. Ini gambaran ringan saja. Ya. Ya. Ya.